Yang terhormat Bupati Pasaman, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, yang kami hormati Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum, Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan Penjabat di Lingkungan Sekretariat Pemda Kabupaten Pasaman, yang kami hormati Kasubah, Kasih, dan Penyelenggara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, yang kami hormati Kepala Kawa dan Kepala Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, yang teristimewa hadirin tamu undangan. Puji syukur kita ucapan kepada Allah SWT, yang telah memberi nikmat dan kesempatan kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul pada acara yang sangat istimewa ini. Salawat dan salam, kita haturkan kepada utusan Allah, seorang pemimpin dan tokoh yang patut menjadi tauladan kita semua, Nabi Besar Muhammad SAW. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, acara pembukaan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77, tingkat Kabupaten Pasaman, sekaligus penyerahan sepeda motor dan sertifikat tanah hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Pasaman, serta melepas kontingen persadil Pasaman ke tingkat nasional selasa 29 Desen November 2022 dimulai. Kata sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, kepada yang terhormat, Bapak Dr. Radus Haji Gusman Piliang, MM, disilahkan. Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ladzi anzala sakinata fi kulubil muminin, liyazdadu imanan muaymanihim. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan orang tua kita, Bapak kita, Bapak Kabupati Pasaman, Bapak Haji Benin Utama SHMM, yang saya hormati Bapak Asisten Alhamdulillah, Sisi Satu dan Presiden Tiga. Hadir juga Pak Kabupaten Kesra. Ini Pak Budi di mana sekarang ini? Saya Pak Budi aja yang sesuai. Hadir semuanya. Di Komipo ya. Sejak dari Komipo lah nyaran gitu. Bu Iyed, selaku juga peneguh jawab aset. Hadir, Bu Yanti. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati sosodara saya, Bapak-Bapak dari Pejabat Kantor Kementerian Agama, Pejabat Struktural dan Funksional. Hadir juga Kepala MCSN, MI, Man, kemudian Kepala Kawa, Kabupaten Pasaman, yang teristimewa, hadir punyuluh agama non-PNS, se-Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman. Kemudian yang kita sayangi, juga hadir, hadir ini dua orang. Ini duta dari Pasaman, yang membawa nama baik Pasaman, yang akan berangkat besok, ke tingkat nasional di Bandung, dalam rangka pelaksanaan, pekan olahraga dan seni, dinia tingkat nasional, di Bandung, tanggal 1 sampai tanggal 4. Buntah kita ada di Pasaman, dua orang Pak Bukati nasional. Umumnya, Bapak dan Ibu hadir ini, yang diramati Allah SWT, Alhamdulillah pada pagi hari ini, rahmat dan berkah tercurah kepada kita semua, bil khusus kepada jajaran Kantor Kementerian Agama, 担ang besar kantor Kementerian Agama, Kementerian Pasaman. Hari ini, kita dihadiri langsung, sudah lindungi kita dengan Pak Bupati, sebenarnya ada di Kantor Kementerian Agama. Hari ini Allah kabulkan Dalam rangka beberapa kegiatan Kegiatan-kegiatan yang kita telah agenakan Tentunya ini Syukur kita ini Sekaligus kita ucapkan terima kasih Dan selamat datang kepada Bapak Obati Dan Bapak Obat sekalian dari pemerintah daerah Bapak dan Ibu yang kami hormati Izinkan kami menyampaikan Dari hati dan lubuk yang paling dalam Mewakili dari keluarga besar Kampungan Agama Ketir Pasaman Hari ini suatu kebahagiaan dan rasa haru Tentunya kita Pada hari ini beberapa kegiatan-kegiatan kita Baik itu yang berbentuk kegiatan Maupun kegiatan yang berbentuk fasilitas Alhamdulillah pemerintah daerah cukup luar biasa Perhatiannya kepada kita bersama Dapat kami laporkan dan kami sampaikan Kepada kita semua pada hari ini Alhamdulillah rangkaian-rangkaian Rekonasi dan perhatian pemerintah daerah Kepada kegiatan agama sangat cukup luar biasa Selagi bisa itu dilakukan menurut regulasi Yang ada di pemerintahan Insya Allah pemerintahan kegiatan pasaman Tetap memperhatikan kegiatan agama Tentunya ini bentuk dari kepedulian Dan sayangnya Obati pemerintah daerah kepada kegiatan agama Yang salah satu sakker Ataupun satuan kerja yang membantu tugas dan fungsi pemerintah daerah Pemobati yang kami hormati Tentu Pertama kami sampaikan ucapan terima kasih Pak Sudah juga diberikan oleh pemerintah daerah Tanah Yang berada di Bypass Dekat kantor Capil Kami sering ditanya waktu itu Pak A Dia Pak Kecepat sekitar Tanah lah kami agin Dan dia membangun Tapi Alhamdulillah Pak Joko Untuk tahun 2023 ini Pemerintah pusat sudah mengucurkan dana Untuk membangun Yang namanya pusat layanan haji Dan pemerintah terpadu Tapi dia masih dalam jajaran kegiatan agama Dengan nilai 3,6 M Mudah-mudahan itu akan berdiri Pemegahan di sana Dan sekaligus pelayanan Kepada masyarakat kita Kemudian juga tahun 2023 ini Atas berkat bantuan Pak Bupati juga Dan pemerintah daerah Tahun 2023 juga akan dibangun Kantor KUA di Kecamatan Iponagadi Dengan nilai 1,6 M Kemudian juga Kau apa Bupati juga Indih mungkin Untuk kantor kita Jarang nanya 2 di Sumatera Barat Pak Tahun 2023 Dapat rehab kita 500 juta Pak Dan nanti Juga wajahnya akan Berbeda lagi dari ini Untuk kantor Pak Saya wajib menyampaikan ini Kepada Bupati Karena beberapa kegiatan kita Mungkin Kementerian Agama Tidak terakomodir oleh beliau Malumlah tugas beliau cukup banyak Tentu ini perlu juga Akan disampaikan pada Kesempatan berbagai ini Kemudian Bapak dan Ibu Yang kami hormati Juga beberapa waktu yang lalu Sudah kita tanda tangan Ini serah terima Alhamdulillah Dari Beberapa lokasi Yang dilaksanakan Ada 6 5 yang sudah selesai Tapi yang sertifikat Yang baru keluar dari BPN 4 Tentunya Empat Kaua ini Sudah juga nanti Bisa kita ajukan Untuk pembangunan Gedung mewah SBSN Karena salah satu Saratnya itu Pengajuan SBSN Itu adalah Sudah sertifikat Kementerian Agama Nah insya Allah Nanti juga akan diserahkan Secara simbolis oleh Bupati Kepada kantor Kementerian Agama Kepada tempat sama Tapi yang paling Hebat hari ini Bapak dan Ibu Tidak beberapa daerah juga Mungkin itu Soekra Barat Hari ini Sudah terpampang Kenderaan Yang cukup Megah Ada 10 Ini juga Bantuan dari Pak Upati Walaupun Pak Pauzi Menyampaikan ini Persifat Simpa Pinjam Pakai Mudah-mudahan Berikut-berikutnya Dijadikan aja Lagi aset Kementerian Agama Karena kalau Hanya di Pembilan juga Aset ada Tapi barangnya Gak ketemu Menilai asetnya ada Tapi barangnya Berada di Tempat lain Nah Kalau Kalau asetnya itu Berada di Kementerian Agama Kami bisa mengajukan Pemeliharaannya Kalau tidak Tentu Pemeliharaannya Ditanggung oleh Masing-masing Yang memakai Nah ini juga Kami harus Menanggungkan kontrak Nanti dengan Yang sepemakai Ini Pak Jadi dari 17 Yang kita ajukan Kemarin Alhamdulillah Itu 10 Dikabulkan oleh Pak Upati Jadi Pak Upati Yang selebihnya Nanti tahun 2023 Mudah-mudahan Bapak dan Ibu Ingat sama Pak Upati Pak Upati Pasti ingat sama Kita Kalau kita Nggak ingat sama Pak Upati Yang tujuh itu Saya yakin 2023 Nggak akan Kalau kita lupa Nah kita berdoa Dan kita harapkan Tetap ingat sama Pak Upati Wajah beliau Seperti ini Orang seperti ini Suaranya Serah-serah Basah Insya Allah 7 itu Bertambah Soma Karena kini 10 Pak Adonan Bu Komplit Kami Kaua 12 10 Beronan Bu Kaua Tepas Kami Bu Bu Jadi ini Bapak dan Ibu Suatu kebahagiaan Nanti Insya Allah Tentu Akan kita Juga Adakan Semacam IMU Dengan Sepemakai Bagaimana Teknisnya Tapi yang jelas Ini hari ini Kita sangat Berbahagia Dan sangat Bersyukur Kepada Allah Dan Terima kasih Kepada Pemerintah Daerah Pak Upati Pak Upati Penyabat-penyabat Terkait Tentunya Ini Mohon Ini Bapak dan Ibu Pergunakan Sebaik-baiknya Kenderaan ini Kena Kenderaan ini Tujuannya Memang untuk Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Kita Lebih baik Walaupun Itu Nanti Kena Penyuluh Agama Ini Non-Penis Ini Bukan Berbentuk Saker Sakernya Itu Berada Di Kawa Tentu Kawa Yang Menjadi Penanggung Penuh Nanti Terhadap Kenderaan Tolong Saja Nanti Diatur Bagaimana Pelaksanaan Kegiatannya Di bawah Seperti Pemanya Penyuluh Agama Mengadakan Kegiatan Penyuluhan Di Daerah Terpencil Ini Bisa Kita Pergunakan Bapak Bapak Dan Ibu Yang Kami Hormati Kemudian Juga Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Sebelum Saya Terlupa Juga Alhamdulillah Juga Ini Juga Suatu Kebangkaan Kita Bersama Pak Adi Pabrian Selaku Ketua Musawarah Kepala MTSS Sumatera Barat Ternyata Untuk Besok Kegiatan Itu Rakor Itu Dilaksanakan Di Pesaman Seperti Tuan Rumah Akan Dihadirilah Oleh Kepala-Kepala Madrasah Sanawiyah Sesumatera Barat Lebih Kurang Sebanyak 112 Orang Nah Tapi Dengan Beliau Pak Upat Ini Orang Cinta Dengan Kementerian Agama Dijamu Nanti Malam Bapak Bapak Itu Makan Di Rumah Beliau Mudah Orang-orang Kepala Madrasah Sanawiyah Sumatera Barat Yang Lain Juga Kenal Beliau Juga Tokoh Bukan Hanya Tokoh Pasaman Tapi Tokoh Sumatera Barat Daripada Ibu Yang Kami Rahmati Pada Kesempatan Ini Juga Kami Mohon Pak Bupati Disamping Acara Kita Penyerahan Ini Kami Juga Mohon Kepada Pak Bupati Berhubung Kita Sudah Melakukan Kegiatan Dalam Rangka Hari Amal Bakti Kementian Agama Ke 77 Yang Hari Puncaknya Pada Tanggal 3 Januari 2023 Kita Sudah Memulai Kegiatan Kegiatan Lombar Baik Itu Olahraga Keagamaan Dan Hiburan Kami Mohon Juga Nanti Pak Bupati Membuka Secara Resmi Kegiatan Dan Juga Kami Mohon Juga Merestui Anak Kita Dari MDA Amunawarah Kementian Agama Yang Beberapa Waktu Yang Lalu Mengikuti Kegiatan Porsadin Pekan Olahraga Seni Dan Agama Dini Sesumatera Barat Dari Sebelas Cabang Yang Diminta Kita Hanya Bisa Membawa Enam Cabang Dengan Sembilan Atlet Atau Sembilan Kontingen Dari Sembilan Kontingen Tujuh Yang Mendapat Medali Pak Cuma Dua Tidak Jadi Potensi Porsadin Sangat Luar Biasa Tapi Yang Jelas Porsadin Ini Memang Kegiatan Yang Dilakukan Bukan Dilakukan Oleh Kementerian Agama Tapi Yang Dilakukan Oleh FKDT Forum Komunikasi Dinia Pak Miliah Sumatera Barat Yang Kalau Kita Di Pasaman Ketuanya Pak Suyadi Tolong Tunjuk Tangan Pak Suyadi Jadi Ini Acaranya Bukan Acara Resmi Dari Instansi Tapi Sebuah Forum Yang Membawahi Dinia Dinia Mengadakan Kegiatan Porsadin Nah Ini Seperti Kemarin Kita Tanpa Dana Tanpa Dana Kita Berangkat Alhamdulillah Kenanggarannya Tidak ada Di Kementerian Agama Dengan Partisipasi Koron-kor Alhamdulillah Kita Bawa Kontingen Ternyata Dari Tujuh Itu Dua Menjadi Duta Kita Untuk Nasional Satu Dari Cabang Bulu Tangkis Putri Satu Cabang Puisi Islami Secara Formal Sekolah Mereka Itu Di MTSN Satu Pasaman Kita Mohon Nanti Beliau Pak Bupati Melepas Anak Kita Meristilah Keberangkatan Anak Kita Soalnya Kami Antar Besok Jam Lapan Pagi Ke Padang Nanti Baru Dari Padang Berangkat Ke Bandung Sekaligus Juga Saya Mohon Izin Pak Bupati Tanggal Satu Sampai Tanggal Empat Saya Berada Di Bandung Bapak Nanti Bu Yang Kami Hormati Kemudian Juga Terakhir Ini Aku Persampaikan Pak Bupati Alhamdulillah Penyuluh Agama Kita Sebanyak 96 Di Pasaman Perkecamatan Dan Itu Insentif Kita Dari Kementian Agama Hanya Satu Juta Perbulan Mereka Terima Jadi Kalau Kita Kalkulasikan Jumlah Yang Dikujurkan Kepada Penyuluh Agama PNS Sekitar 1,3M Setahun Nah Kemudian Juga Kontribusi Kementian Agama Pak Dari Guru-guru Pemerintah Daerah Yang Dibawah Dinas Pendidikan Ada Sebanyak 143 164 Sertifikasi Guru Agama Yang Dignas Itu Sertifikasinya Dari Kita Dengan Jumlah Lebih Kurang Pertahun Itu 3,6M 6,3M Jadi 6,3M Itu Yang Murni Dan Kementian Agama Untuk Guru-guru Yang Berada Di Bawah Dinas Pendidikan Nah Inilah Bentuk Dari Bukti Bahwasanya Walaupun Dia Guru Berada Di Dinas Pendidikan Yang Di Bawah Pemerintah Daerah Tapi Secara Profesional Dia Melakukan Kegiatan Guru Agama Maka Sertifikasinya Itu Diberikan Oleh Pemerintah Agama Nah Inilah Yang Sering Saya Sampaikan Bahwa Masalah Pendidikan Itu Tidak Ada Diskriminatif Tidak Ada Dikotomi Makanya Beliau Kepala Madrasa Kemarin Melapor Kurang Menjamu Pak Tidak Kemungkinan Tidak Menjamu Dijamu Beliau Tidak Membedakan Antara Senam Sampai Ini Salah Satu Bukti Maka Orang Kementerian Agama Jangan Membedakan Pak Bupati Kok Bupati Kemandan Pak Kemena Itu Pak Bupati Kemandan Pak Pak Bupati Setiap Selalu Bawa 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 Tapi Alhamdulillah Walaupun Bawa Lanjutkan Pak Semoga Sukses Nah Itu Rendah Hatinya Beliau Jadi Saya Selaku Pimpinan Dan Selaku Ramsemondo Pasaman Sangat Berharap Beliau Tetap Berkiprah Bisa Memberikan Yang Terbaik Untuk Pasaman Walaupun Saya Tidak Akan Lama Secara Tugas Pak Tapi Hati Saya Tetap Saman Karena Istri Saya Orang Pasaman Gak Bisa Saya Istri Saya Satu Cuman Orang Pasaman Gak Bisa Saya Tukar Tukar Jadi Kita Berharap Berdoa Beliau Mudah Berkiprah Sehat Selalu Dan Bisa Tetap Memikirkan Pasaman Saya Berharap Bapak Dan Ibu Berpikirkan Pasaman Itu Tidak Skop Sumatera Barat Tidak Skop Kopaten Harusnya Skop Nasional Karena Kita Banyak Bapak Dan Ibu Kalau Nggak Dibawa Ke Nasional Lalu Anda Bukannya Bukannya Pak Bupati Itu Bukannya Malalah Bapak Itu Baila Lalu Dokter Ini Tak Mencari PT Mencari PT Pak Bupati Cari PT Kalau Pak Wabuk Kondisikan Di Daerah Itu Lalu Mereka 2005 Boleh Dimitar Ok Kepati 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 Berat Tanggungjawab Itu Selagi Tandatangan Pak Bupati Hari Ini Untuk Keagamaan Insya Allah Beliau Masuk Sorga Insya Allah Beliau Memperhatikan Tidak Membedakan Orang Kementerian Agama Dengan Pemimpin Daerah Selaku Regulasinya Ada Kita Tidak Boleh Melanggar Regulasi Saya Juga Tidak Mau Melanggar Regulasi Terpada Terima Baik Sebaik Di segala Sektor Sektor Tidak Terkecuali Termasuk Tentu Keagamaan Mohon Bapak dan Ibu Kita Bantu Program Pemerintah Selagi Kita Bisa Lakukan Sesuai Dengan Tusi Mari Mari Kita Bantu Kalau Kementerian Agama Ini Sado Tugas Dan Fungsi Pemerintah Edaran Masuk Mulai Dari Orang Lai Orang Orang Kemenikah Siklusnya Orang Kemenikah Orang Lai Sampai Orang Kemenak Jadi Aduh Limu Jadi Sari Kemenak Kemenak Jadi Kok Nyampang Tiba Di Satu Acara Itu Limu Limu Acara Karena Masuk KB Masuk Paksin Masuk Masalah Kesehatan Masuk Masalah Apalagi Masalah Kegaman Masalah Aliran Masuk Masuk Kesehatan Masuk Pendidikan Apalagi Nah Jadi Bapak Dan Ibu Inilah Makanya Saya Minta Ke Orang Kementerian Agama Arus Solit Pandai Membagi Waktu Pandai Membagi Tugas Koordinasi Dengan Pemutih Daerah Mungkin Itu Bapak Dan Ibu Karena Beliau Juga Ada Acara Yang Sangat Padat Hari Ini Sekali Lagi Pak Bupati Berita Pahami Kondisi Kita Di Peminta Daerah Karena Masih Banyak Penyapat Kita Yang Belum Punya Kenderaan Tuh Lepak Kampak Di Selatan Kenderaan Tuh Lelamu Pak Demikian Bapak Dan Yang Kami Hormati Memuat Bapak Bupati Memberikan Arahan Petunjuk Kepada Kami Dan Sekaligus Menyerahkan Tenderaan Dinas Menyerahkan Sertifikat Tanah IBA Kemudian Membuka Secara Resmi Kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Ketujuh Petujuh Dan Merestui Keberangkatan Anak Kita Ketingkat Nasional Bandung Berbanyak Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Hadirin Temu undangan Yang berbahagia Selanjutnya Kita Dengarkan Arahan Sekaligus Membuka Secara Resmi Kegiatan Dalam Rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama Ke-77 Tingkat Kabupaten Pasaman Serta Penyerahan Sepeda Motor Dan Sertifikat Tanah Iba Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Dan Melepas Kontingen Pekan Olahraga Santri Nasional Kelima Tingkat Nasional Di Kabupaten Bandung Jawa Barat Kepada Bapak Haji Beni Utama SHMM Disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Puji Syukur Kepanjakan Kedua Bapak Sona Taulah Berkat Limpahan Rahmat Serta Kepunianya Kepada Kita Bersama Terutama Rahmat Sehat Kesempatan Jika kita Dapat Hadir Dalam Sebuah Kegiatan Yang jarang-jarang Biasanya Bupati Mengambil Lapel Yang Perlihan Mengukuh Gantung Bupati Dengan Bajunya Juga Berbeda Pegawai Penda Seperti Yang Bupati Pakai Ini Hari Ini Saya Secara Khusus Hadir Di lingkup Kementerian Agama Bupati Pak Salman Untuk Berbagai Kegiatan Yang Insya Allah Nanti Akan Kita Laksanakan Ada Penyerahan Sepeda Motor Ada Penyerahan Ibah Tanah Untuk Rencana Pembangunan Kua Kita Di Kecamatan Kemudian Ada Hari Amal Bati Kementerian Agama Kemudian Sekaligus Malap Atlet Jadi Ada agenda Agenda Tapi Sebenarnya Pak Kemenang Saya bukan Pertama Disini Perasaan Saya Waktu Saya Bupati Berode Yang Lalu Acara Apa Ya Waktu itu Acara Hari Amal Bati Saya Jadi Hidup Disini Malah Begitu Tua Bup Tua Bup Juga Pernah Jadi Bagi Pak Bedi Dengan Kementerian Agama Ini Dari Dulu Memang Bagi Bupati Jadi Bupati Sekarang Tetap Ingin Bersama Sama Dengan Kawan Kawan Kementerian Agama Kemudian Salawat Beriring Salam Lupa Kita Sampaikan Bagaimana Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Wala Salam Allah Masya Allah Maha Kuala Ali Muhammad Pak Kemenat Berserta Perjabat Struktural Pementerian Agama Yang kami Hormati Rang Sumando Gito Saya Suka Dimana Mana Saya Sampaikan Terus Itu Walaupun Saya Salud Dengan Beliau Ini Sudah 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 Di Penghujung Rakyat Rakyat Pension Banyak Malik Alhamdulillah Pak Kemenat Tetap Persemangat Sehingga Beliau Salah Satu Keberhasilan Beliau Membuktikan Beliau Tetap Persemangat Bagaimana Dia Memperjuangkan Membangun Pelayanan Haji Satu Pintu Yang Misalkan Anggarannya 3,6 Miliar Ini Luar Biasa Terambah Untuk Membangun Kuah Di Tiga Negeri Kantor Kauan Masuk Rehab Memang Lepas Rehab Rajai Menjadi Apong Menjadi Jadi Lepas Ya kan Menjadi Patrik Ayolah Patrik Terakhir Luar biasa Berapa lama Kita Perumatan Pasaman Lingkup Kementerian Agama Tidak Mendapat Perhatian Atau Kurang Perhatian Tapi Alhamdulillah Di bawah Tangan Lingkip Beliau Karena Tangan Lingkip Pak Usman Kecuran Dana Ke Kecuran Pasaman Itu Cukup Besar Bersyukur Kita Berapa Tentunya Bapak Saudara Sekalian Yang Kami Hormati Seterusnya Hadir Bersama Kami Yang kami Hormati Tentunya Ada Pak Asisten Satu Bidang Pemerintahan Pak Asisten Tigo Pak Joko Aku Bidang Membali Kedaraan Roda Dua Kau Beli Membali Aku Pak Joko Tapi Mau heran Kau Baru Baru Sepuluh Kemenangnya Kuah Kau 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 Sepuluh Ha Kau Segera Kau 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 Nah ini kan pengadaan kau harus melalui ekatalog nomor, nah kalau enggak masuk ekatalog, oh ayo wak tuh, pak kami enak pak tadi, ya bisa pun masalah sih, wak tetap mengacu kepada regulasi, aturan-aturan yang ada. Kemudian yang saya hormati, pak gua dari 12 kecematan yang hadir, guru Sanemiah Man, pak Win, ini pak Win gua, aku apa-apa tadi, lalu aku aktif, ya aku kan pernah ketua koni lu pada era tahun 2000, aktif bola dan sebagainya, pelatih bola. Jadi, yang lain itu apa, tapi pak Win gua dia ajak bersuhu, apa-apa tadi aku beliau, termasuk para penyuluh, pejabat-pejabat fungsional dan struktural di lingkungan kementerian agama, penyuluh nampaknya tak hadir 12 kecematan, kalau 96 kecematan itu enggak mi pada kau, benar, mungkin enggak semua hadir, seburunya yang saya hormati, ya mudah-mudahan nanti pak Kemenak diperjuangkan ini penyuluh kita ini. Gua cah liat web Sumba tuh lah naik, sudah tuh pak Kemenak macam itu tadi, penyuluh apa tadi? Saya yutah, ini perlu diperjuangkan ini pak Kemenak, ya diperjuangkan. Bapak-bapak diri sekalian, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, nama, gelap, dan jabatannya seluruhnya yang saya hormati dan yang saya bakar-akan. Hari ini, bagi saya pribadi tentu adalah kebangkaan, karena bisa hadir bersama kawan-kawan di Kementerian Agama yang sebagai mitra, ya. Kalau Benda Agwa, enggak dulu Kementerian Agama ini, ya payah, susah untuk menjalankan, seperti yang disampaikan Pak Kemenak tadi. Untuk si guru agamu saja, walaupun dia di sekolah umum, SMP, di sekolah dasar mungkin, itu harus sertifikasinya itu dari Kemenak. Begitu hubungan, ya, keterkaitan langsung antara pemerintah daerah dengan Kementerian Agama. Kalau ada daerah Pak Kemenak, Bupati, kepala daerah yang tidak menjaga hubungan baik dengan lingkup Kementerian Agama Awam, Aku alami kesan saya itu, ya. Apalagi dikaitkan dengan kita di pasaman, misi-misi daerah tidak. Salah satu program prioritas kita itu adalah pasaman berintah. Sebenarnya saya sering sebutkan, Pak Kemenak, kalau pasaman berintah, itu domennya Kementerian Agama. Buatlah program. Dari dulu ya, Pak Kemenak, dan kawan-kawan saya sampaikan, Pak Edi. Buatlah program yang nanti penganggarannya kita tampung di Keserah. yang mengeksekusinya kawan-kawan di Kemenak. Ini tidak sering saya sampaikan. Ya, sering saya sampaikan. Karena dalam berbagai kesempatan, ada sepuluh program prioritas kita, Pak Ibu sekalian. Saya minta waktu lah. Bisa cerita namanya kawan-kawan. Ya, penyuluh dia. Dia bilang, Bapak Kemenak. Jadi, sampai ini. Apu. Nah, kita kajuan. Nah. Jorong nanti di Keserahatan. Nah, sepuluh program prioritas kita. Program utama kita itu adalah persamaan berintah. Persamaan berintah ini tadi secara adura, secara emosional, kedekatan itu tentu domennya Kementerian Agama. Walaupun penganggarannya, ada kita siapkan guru takpis, ada buah perkecah mata. Kemudian kita wisuda, hapis beberapa waktu yang lalu. Ya, kemudian kita canangkan, mangkrip, mengaji, dan lain sebagainya. Kemudian kita beri honor guru-guru TPA, MDA, ya Pak Serizal, ya. Itu dua miliar lebih. Ya, itu kita angkarkan untuk itu. Dengan sebuah harapan tentunya, sebat pembangunan lain ini kita laksanakan. Ada sepuluh program prioritas dari persamaan berintah. Ada lagi namanya persamaan cerdas. Aplikasinya wujudnya itu, persamaan cerdas itu kita menggratiskan pendidikan. Untuk seluruh tingkatan, mulai SD sampai SLTA di Kabupaten Persamaan kita. Tidak bayi, kan enggak bayi, kan enggak bayi. Kalau aduh, kalau sekolah, SLTA ini minta aja mau bayi. Ya kan? Coba obat di, enggak bayi. Kan aduh, dia pernah ngagak, tahu apa-apa. Karena pertama kan, yang pertama itu dihasilkan seperti itu. Nah, namanya, karena kewenangan SLTA itu kan sudah di pemerintah provinsi. Waktu prioritas yang lalu kan mulus saja. Kita laksanakan program pendidikan gratis, ada pos daerah, pos daerah, dan lain sebagainya. Karena kini baru, tentu butuh adaptasi dengan regulasi-regulasi. Karena kewenangan di SLTA itu sudah menjadi kewenangan provinsi. Daerah Kabupaten itu memberikan bantuan bentuknya BKK. Biasanya BKK bantuan keuang khusus, itu kan dari provinsi ke kabupaten atau dari pusat ke IH. Nah, ini tahu dia. Awak yang membantu provinsi. Karena secara operasional, SLTA itu ada di provinsi. Enggak ada masalah. Dengan satu niat, dengan satu tekad, bagaimana pendidikan anak-anak kita ini dapat kita gratiskan. Karena kita tahu sekali. Kalau lahka waduwo, wadigo, anak sekolah di SLTA, Membayai SPP 100 ribu, pelagi labir, Itu bagi kita di Kabupaten Masaman, bagi masyarakat kita, itu dirasakan berat. Enggak, berat. Wadigo rati, 100 ribu, membayai uang sekolah. Itu berat bagi orang-orang murid. Ujung-ujungnya, terjadi anak-anak kita yang putus sekolah. Kalau caru awalnya dari kampung, Ayah, aku enak sekolah, akhir-akhir dulu, hidupnya kaliannya, kan? Kira-kira seperti itu. Hidupnya kaliannya, ya. Jangan keluar, ya. Hidupnya gadangnya kaliannya. Padahal hanya sekedar besar. Tidak, tapi tidak berilmu. Tidak cerdas secara intelektual, anak-anak itu. Bagaimana dia bisa menjawab tantangannya ke depan? Yang semakin hari, semakin komplek, semakin berat. Itu pesawat cerdas untuk tingkat mulai sekolah dasar sampai SRBA. Kemudian bagi anak-anak kita, Wujud pesawat cerdas tadi yang punya kemampuan, Secara akademis, lulus di perguruan tinggi, Tetapi tidak mampu secara keuangan. Nah, ekonomiya kurang hilang lah, dan kayaknya. Tapi dia minta. Ini kita berikan pula beasiswa. Dan satu juta orang per bulan. Ini keinginan kita, Berangkat dari harapan kita, Bagaimana pasaman cerdas itu, Kita mempersiap generasi-generasi unggul ke depannya. Yang bisa menjawab tantangan pada masalah ke depan. Sering saya sampaikan, Tidak ada cara merubah nasib masyarakat kita. Kecuali sekolah. Eh, Pak Yul. Pak Bindi bisa jadi upati kan di sekolah. Kalau tidak sekolah, Bisa jadi upati. Ya. Zaman kedatang, Mungkin upati sekedar seperti sekolah Pak Bindi, Tidak laku lagi. Mungkin doktor. Ya. S3 dan lain sebagainya. Karena zaman, Masa menuntut seperti itu. Jadi itu baru satu, Pembangunan. Saya ingin kaitkan nanti dengan, Kenapa pasaman berimpak, Itu kita letakkan sebagai landasannya. Pembangunan kita. Itu pasaman cerdas. Dengan harapan cerdas kita, Masa persyarakat bersamaan, Tentu secara intelektual. Beberai sekolah, Beberai kuliah, Bagi anak-anak yang mampu. Ya. Tentu harapan ini, Insya Allah akan bisa kita lupakan. Ya. Itu tidak banyak Pak Win, Di Sumatera Warat, Kalau tidak salah, Kabupaten yang sekolah gratis, 12 tahun itu. Ya. Itu hanya Kabupaten Pasaman, Di Sumatera Warat. Kemudian yang kedua, Yang merupakan Hal yang penting, Bagi merasa masyarakat. Yang masih dirasakan mahal oleh masyarakat kita. Eksklusif lah. Kalau sakit. Kalau sakit, Di keluarga kita tidak masuk. Kalau BPJS kan mahal, Kalau yang umum Berapa? 40 40 ribu Biasanya BPJS Tidak dibahayi Kalau lah sakit Surang dalam sebuah rumah tangga Atau keluarga Apalagi kepala keluarganya yang sakit Tulang punggung keluarga Kalau lahisawah ladang Itu kalau tidak menjual Mengadai Yang selama ini dia tidak tergolong Masyarakat miskin Dia akan bergerak Turun menjadi Masyarakat miskin Dulu ada sawah, ada ladang Yang akan digarap, masih bisa hidup Ada tabik Kalau dirau Tapi sekali itu sudah tidak ada Dia turun kelas akan menjadi Masyarakat miskin Untuk itu Bapak Ibu Kita Pemerintah daerah Kukatan Pasaman Menjamin seluruh warga Masyarakat Pasaman Yang sakit Itu dipastikan bisa berobat Dengan program Bu Aceh Seluruh warga masyarakat Dijamin oleh pemerintah Pasaman Bayangkan Kembali saya katakan Ini biasanya kota-kota Yang penduduknya Tidak Tidak Barah Cendepanang Panjang Kota Solo Misalnya kan Tapi kabupaten Kembali Hanya Pasaman Yang sanggup Mengasuransikan Seluruh warga masyarakat Itu dalam rangka Bentuk Pasaman sehat Yang ingin kita ujukan Tidak ada lagi Warga Pasaman Sakit Tidak bisa berobat Harus bisa berobat Kalau kita kaitkan dengan Kehidupan bernegara Berbangsa Itu sebenarnya termasuk Layanan dasar Hak-hak dasar Rakyat Kalau sakit Tidak bisa UB Nah sekolah Tidak bisa sekolah Itu persoalan bangsa Itu termasuk Hak-hak dasar Yang harus diberikan Oleh negara Kepada rakyat Semua itu Kita lakukan Kalau untuk sekolah gratis Tadi itu Sekitar 16 miliar Untuk berobat gratis Itu tahun kemarin 51 miliar Tidak segini Tidak 51 miliar Kalau diumbu Ini tidak Kalau Tidak Setahunnya seperti itu Apakah karena itu Kita kaya? Tidak akan begitu Kaya Banyak kebupaten lain Yang kaya PAD-nya lebih besar Sebenarnya Pasaman Barat Madinah Pasaman Barat Ajalah dulu Pabrik Banyak situ Pabrik Sawit Kelawak Pabrik Batana Lainnya Tapi di Pasaman Barat Bayang sekolah Bayang berubat Madinah Bayang sekolah Bayang berubat Agam betul itu ya Diorang agam sekolah Bayang semua Tapi kita di Pasaman Kita berhasil Menjamin Hak-hak dasar masyarakat Tentang kesehatan Dan Sekali lagi Itu bukan Karena kita kaya Tapi itu Dalam bentuk Komitmen Pemerintah Pemerintah Daerah Kesungguhan Kecintaan Pemerintah Kepada rakyatnya Rakyat Tidak boleh Dibiarkan Bodoh Tidak bersekolah Rakyat Tidak boleh Dibiarkan Sakit Tidak berubat Negara Pemerintah Harus hadir Di situ Itu Wujudnya Seperti itu Kalian setuju Penyeluh Satu-satunya Kan Kalau setuju Tolong sampai Ke tiap Tidak Tidak Maksudnya Sampai Seperti Rampak Bini Rampak Dia Tidak Sampai Supaya Dia bisa Menggunakan Berupa Itu Tidak Susah Kalau Punya KTP Jangan KTP Laku Kalau Lalu Dijok Bale Tidak Sorry Bok Kak Kan Kan Tidak Susah Sampai Dirujuk Kepadang Tidak Ada masalah Itu Bertingkat Mulai Pusat Semasa Terlu Kemupaten 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 Itu Berlaku Tidak Program Bobet Gratis Lokal Sampai Tingkat Semapara Warap Itu Berlaku Nah Pak Winser Sampainya Mereka Meri-meri Kera Puh Meri Sampai Yang baik-baik Itu Kan Harus Sampai Yang baik-baik Itu Harus Sampai Jangan Masyarakat Tidak Tau Karena Mungkin Dia Tidak Tau Sakit Tidak Baru Baerah Padahal Dia Dijamin Oleh Negara Dijamin Oleh Pemerintah Daerah Tidak Tau Tidak 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 KTP Saja Jadinya KTP Kalau Nama Pakai KTP Laku Kalau Nama Punya KTP Tentu OKK Ini Semua Ada lagi Namanya Ada 10 program Prioritas Persamaan Sehat Persamaan Cerdas Persamaan Berimpak Yang pertama Persamaan Terakses Kalau Menjalir Ini Kabupat Tunggul Selatan Itu Kita Gempur Pembangunannya Ya Itu Namanya Pasaman Terakses Kita Berharap Seluruh Seluruh Jorong Negari Kita Tidak Ada Yang Tidak Bisa Diakses Dengan Kendaraan Roda Empat Dalam Berbagai Cuaca Termasuk Cuaca Ekstrim Sekalipun Karena Tidak Bisa Kita Berbicara Kesejahteraan Masyarakat Jauh Itu Kesejahtera Kalau Infrastruktur Tidak Kita Bantu Tercontohlah Misalnya di Bapak Tunggu Selatan Di Moro Sungai Lolo Ada barang Yang di Bali Pasti Lebih mahal Daripada Di Rauh Pasti Lebih mahal Daripada Ditapui Tidak Karena Biaya Transpongkosnya Maha Ada barang Dijual Gatah Gambir Segala Macam Nandia Tehdo Pasti Lebih murah Daripada Di Rauh Di Rauh Sudah Ditarui Karena Transpongkosnya Maha Dan itu Padahal Mulai Balinya Artinya apa Tidak mungkin Kita berharap Kesejahteraan Bagi masyarakat Masyarakat Kita yang di pinggir Itu Yang ditapi-tapi Mampak Tunggul Mampak Tunggul Selatan Ya Itu yang terutama Gua Koto Tigo Nagari Kalau saya menyebut Daerah Pinggir Ya Harus kita percepat Memangunan infrastrukturnya Jadi kalau Bapak Bino Yang jalan Ini adalah Kalau Mau Rosungi Lolo Itu sadang Pak Aspa Bagi jadi Tahun Nuku Bisa Mau Rosungi Lolo 23 miliar Kita anggarkan Jadi Dinas Keseorangnya Kalau di Adonan Di Mampak Tunggul Selatan Mampak Gua Ya Mampak Gua Sedang dikempur Pasanya Sedang dibangun Gini Pokoknya Daerah Pinggir Ya Pembangunan itu Harus merata Dan berkeadilan Itu yang kita harapkan Ya Itu yang kita harapkan Nah Tapi tentu Saya Waktu Saya tentu Terbatas Setiap orang Tentu ada waktunya Setiap waktu Ada orang Sayang Ya Pilih terakhirlah Ini jadi Bupati Di Pasaman Amun Menukung Pak Penyuluh Jadi Bupati Nggak Secara aturan Regulasinya Tidak Gulihan Mau maju Jadi Bupati Palihan 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 Kalau partai Menurut Musum Kan bisa Ya Palihan Palihan Corong Corong Bapak Sanat Saudara Kami Sekalian Yang kami Menumati Yang Dicintai Kemali Kepada Sepuluh Program Prioritas Tadi Kenapa Kita Menganggap Kementerian Agama Yang Yang Disandang oleh Kementerian Agama Itu Itu adalah Salah Satu Pilar Utama Pasaman Berimpak Itu Dapurnya Itu Sebenarnya Dikam Seperti Apa Pasaman Berimpak Itu Sebetulnya Ini Yang saya Minta Masukan Masukan Dari Kawan Apa Program Kita Ya Kan Karena Sehebat Apapun Sekalian Sektor Lain Ini Kita Bangun Sekolah Hebat Sebenarnya DPR Sekolah Sekolah Buliah Sebenarnya Ya Kemudian Sehat Sebenarnya Beratis Berbe Itu Payi Berbe Dakik Kini Kita Canangkan Satu Jorong Satu Kolindes Ini Kini Kini Mulai Kolindes Terat Insya Sebenarnya 2024 225 Jorong Kita Telah Memiliki Satu Kolindes Ya Itu Di samping Gratis Dakik Apa Alasan Tak Berbe Dari Pak Yud Ada Alasan Sebenarnya Perai Dakik Ya Kan Pai Ini Anak Kamu Ya kan Payu Be Berain Berain Tidak ada Alasan Untuk kita Sakit Tidak Perobat Jadi Jadi Kalau Pasaman Sudah Cerdas Sudah Sehat Masyarakatnya Sudah Terakses Seluruh Penjuru Pasaman Tapi Tidak Ditanamkan Nilai-nilai Keimanan Dan Ketakwaan Yang Pasaman Berimpak Tadi Itu Ya Yang Menjadi Landasan Atau Fundasi Dari Pembangunan Itu Nih Itu Yang Kita Sebut Iman Takwa Ya Bentuk Wujudnya Itu Beriman Bertaqwa Salah Satunya Kalau Orang Beriman Bertaqwa Itu Ya Pada Ajaran Agamanya Ya Berkerja Keras Kan Itu Orang Orang Yang Beriman Berlalu Irma Itu Tidak Beriman Tidak Bertakwa Karena Lalu Berlalu Beriman Bertakwa Itu Daktor Berkerja Keras Semangat Terus Berkairah Ya Inilah Yang Menjadi Langtasan Bagaimana Pola Untuk Menuju Masyarakat Pasangan Yang Beriman Berkata Tidak Banyak Baha Ya Kan Tak Yakin Walaupun Asisten Satu Yang Bidang Itu Nanya Konsep Bagaimana Jual Bagaimana 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 Studi Datuk Itulah sebenarnya yang menjadi halapan kita Silahkan program itu Disusun disini Kita anggarkan di Keselamatan Kita eksekusi bersama-sama Itu yang sebenarnya Yang kita harapkan ke depan Sebenarnya Banyak yang saya ingin cerita Dengan kawan-kawan Untuk kementerian agama ini Tapi karena waktu Kita terbatas Mungkin sementara itu lah Ada 10 sebenarnya program prioritas Yang sering bersinggungan sebenarnya Tapi yang pokok-pokok yaitulah Persaman cerdas, persaman sehat Kemudian persaman berimpak Berdasannya Kemudian persaman terakses Persaman berbudaya Ada lagi persaman terakhir Bagaimana kita mendorong Mengajukan pariwisata lokal kita Banyak lagi sebenarnya Program-program Penggulan kita ke depan Sekali lagi Tentu Ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh Pemerintah daerah Perlu perang serta seluruh pihak Termasuk lingkup Kementerian agama Sebagai mitra terdekat Dari Fungsi-fungsi Kemasyarakatan Yang menjadi tugas pemerintah Kemudian Bapak Ibu Senang-saudara kami Yang kami hormati Berapa hari yang lalu Saya didatangi oleh Guru Senemiyah Sekolah Senemiyah Kita Ya Pak 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 Kami 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 Kebagian Tuan rumah Rakor Rakor Lalu Senemiyah Sekumatara Barat Kepala Senemiyah Sekumatara Barat Di Pasang Mampu Sekapi Yang Pak Kambil Lati Ambo Terpantang Di Panjang Baca Yang Di Pasisi Yang Bukti Pasisi Yang Baca Pesisi Yang 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 Tau Dapet Selah Nih Pasisi Bukti Dijam Gue Makan Bukti Bukti Kalau Soalnya Jamu Makan Jadi Besok Jamu Makan Jadi Bukti Malam Kambil 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 Kepala Senemiyah Sesu Matara Barat Yang Hadir Di Pasang Mulai Beko Mulai Harikum Gini Kemudian Kepada Keluarga Besar Kementerian Agama Untuk Kemencapkan Selamat Hari Bakti Hari Amal Bakti Kementerian Agama Tengah Tiga Besok Tidak Ada Salah Kalau Saya Mengucapkan Selamat Hari Amal Bakti Kepada Kawan Kawan Kalau Cerita Amal Bakti Tentu Bagaimana Kita Meningkatkan Pengabdian Memberikan Pengabdian Terbaik Kita Itu Intinya Kan Itu Bagaimana Yang sudah Baik Kita Berikan Yang terbaik Yang kita punya Setiap Memberingati Amal Bakti Itu Harus Ada Nilai Tampaknya Samu Tahun-tahun Siswanya Tidak Perlu Kita Beringati Jadi Sebenarnya Itu Semangat Spirit Disitu Selamat Pak Kemenah Dengan Jajaran Anak Ali Amal Bakti Kementerian Agama Terusnya Kepada Kawan-kawan Kau Baru Baru Sepuluh Kau Menulai Wajib Diatuan Baru Tahun Masa Belum Pulang Nenak Tapi Udah Apa Kecah Ha Nenak Lepas Kau Lu Buat Kalau Jadi Kalau Jadi Musuh Kau Lain Kampanye Kau Kampanye Tapi Kampanye Lain Lain Adu Wajib Kampu 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 Jadi Kalau Jokong Dua Buah Sekitar Sapa Geser Geser Gak Ini Masih Evaluasi Ya Gak Lain Mas Lain 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 Tidak pakai tapi memudahkan regulasinya kalau hibah kan harus ke pusat itu kalau kementerian kamu ke Menteri Keuangan itu panjang prosesnya cuma kalau pinjam pakai beli minyak kerusakannya tentu Pak Gua Pak Gua itu ya cuma kalau hibah itu prosesnya panjang harus bersedia Menteri Keuangan karena partikal aset menakwa di bawah Kementerian Keuangan jadi prosesnya panjang ya lah pinjam pakai dulu ya enggak masalah dulu tapi tambah jadinya dua banding ya nanti prosesnya silakan bagian aset tolong kenyaraan kau dirawat supaya umur panjang yakin lah Pak Gua itu lagi kita minta dia minta dia pakai sampai habisnya lima-lima kamu tahu sejak saya mulai 20 tahun lepas di pemerintah aku tahu gua tak aduh pakai sampai habisnya jadi rawat elok-lima pasal mau aset kuah aset menak rawat elok-lima supaya bisa membantu kelancaran tugas Pak Gua kemudian mengenai tanah yang dibahahkan ini adalah sekali lagi bentuk komitmen bentuk kerjasama yang erat antara pemerintah pasaman dengan lingkuh kementerian agama ya karena kita menyadari pemerintah daerah sangat menyadari bahwa banyak tugas-tugas yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah sendiri bayanglah dipendal yang menghubungi umat Pak yang berkaitan di rumah iman tafwa kabak kesalahan yang suka maka kata lor ya tanpa siapu ahda abdal ya abdal maka kata lor ya padahal tugas keumatan itu kan sangat luas ya sangat komplek persoalannya jadi itu itu ya kami tentu men-support bagaimana kemenang ini mempunyai kantor Pak Gua mempunyai kantor yang baik yang layak yang pantas dan nyaman maksudnya 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 pelayanan haji itu jalannya lalu asfal rencak ke dalam tuh ya nak ini pakai jalur duo lo kan dalam lalu asfal rencak tinggal artinya tentu akan menjadi menyenangkan bagi kita disana nah kemudian bagianak kami berdua nah itu juara aku loh iya 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 selamat ee bertanding ya harus bangga jadi orang pasaman punya percaya diri karena perlu tidak bangga wak hilang kepercaya diri wak lagi dibantu wak ya kan nah beko bilo rakee bilo wak nah bisa beko sinah dan beko opati di 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 ya sehingga beko opati di 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 ya itu barangkali beberapa hal yang bisa saya sampaikan ada lima tanah tua yang diserahkan dihimpahkan karena ini aset tetap itu harus dihimpahkan ya prosesnya untuk melalui kementerian agama ke pusat kemudian ke menterian keuangan dan seterusnya demikian barangkali terima terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi barangkali bapak ibu terima kasih 10 KUA yang mendapat kendaraan adalah Kepada KUA yang tersebut namanya kami mohon untuk berdiri di sebelah kendaraannya Yang pertama KUA Kecamatan Mampatunggul Selatan Yang kedua KUA Kecamatan Mampatunggul Yang ketiga KUA Kecamatan Tigonagari Yang keempat KUA Kecamatan Simpati Yang kelima KUA Kecamatan Rau Yang keenam KUA Kecamatan Dua Koto Yang ketujuh KUA Kecamatan Rau Utara Delapan KUA Kecamatan Bonjol Sembilan KUA Kecamatan Panti Terakhir KUA Kecamatan Padang Gelugur Selanjutnya penyerahan secara simbolik Kendaraan Dinas Roda II dari Bupati Pasaman Kepada Kepala KUA yang akan diwakili oleh Kepala KUA Kecamatan Mampatunggul Selatan Kami mohon kesedihan Bapak Bupati Pasaman didampingi oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Kepala Kepala Kartu Kecamatan Kepala Kartu Kecamatan Kepala Kartu Kepala Patu Kecamatan Mampatunggul umum Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.